Intro Informasi lainnya pemirsa puluhan pemukiman liar ini diketahui berada di bawah jalan tol dalam kota Jelambar, Grogol, Petamburan. Kondisi permukiman warga di kolong tol angke 2 Jelambar itu sangat memprihatinkan, baik dari sirkulasi udara hingga sanitasi. Setelah sempat mendapat halangan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan setempat, aparat Satpol PP akhirnya diizinkan basuk untuk melakukan pendataan. Terdapat pemukiman liar di kolong tol angke, Grogol, Petamburan yang sedang viral di media sosial. Diketahui, total populasi di bawah jalan tersebut mencapai ratusan orang. Terkait hal itu, ada sederet fakta yang mungkin belum kamu ketahui soal pemukiman tersebut. Apa saja kah? Simak infonya berikut ini. Yang pertama, diizinkan bermukim. Sebelumnya, para warga sekitar sempat mendapatkan halangan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan setempat. Aparat Satpol PP akhirnya diizinkan masuk untuk melakukan pendataan. Dari hasil pendataan, jumlah warga yang tinggal di bawah tahun tersebut mencapai 32 kepala keluarga dengan total jiwa 100 orang. Terlihat, untuk memasuki wilayah saja harus melalui oleh jalan setapak kelantaran ukuran yang sangat kecil dan ketinggiannya pun terbilang rendah atau hanya sekitar 30 sampai 90 cm yang dimana kalau melewatinya harus menunduk dan membungkuk. Yang kedua, ada TK dan SD. Meski dikatakan tidak layak dan nyaman dengan kondisi yang pengap dan minim dari cahaya matahari, bukan berarti akses pendidikan juga terhambat. Dilaporkan, terdapat taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD yang diperuntukkan untuk warga yang tinggal di bawah wilayah tersebut dengan mayoritas bangunan yang berdindingkan bahan dasar kayu. Yang ketiga, akan dievakuasi. Diduga menjadi pemukiman ilegal, tidak sedikit pihak yang mendesak warga di sana untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menyebutkan, warga Kolontol Angke akan diberi pilihan, yaitu dipindahkan ke rusun terdekat yang dikelola oleh pemerintah serta uang ganti rugi untuk kembali ke kampung halaman. Jika lokasi tersebut sudah dikosongkan, direncanakan bakal dibangun lahan hijau yang dikelola oleh jasa marga. Oleh karena itu, yang ketiga, mereka dapat diberi pilihan, sepertama yang berkati PDKI untuk direlokasi ke rumah susun terdekat, sementara yang tidak berkati PDKI dapat diberi uang kerohiman untuk begal pulang ke kampung. Yang keempat, setelah penertiban, kawasan tersebut harus dikosongkan dan dijadikan ruang terbuka hijau serta dijaga ketat oleh pihak terkait, baik dari PT Jasa Marga sebagai perolah jalan layang tol maupun oleh pihak Satpol PP Kelurahan Kecamatan Angkutung. Yang keempat, warga menjawab. Setelah menjadi viral di media sosial, warga sempat melarang awak media memasuki area tersebut untuk meliput karena ditakutkan membuat citra mereka semakin buruk. Soal itu, ada salah satu warga yang mau untuk diwawancarai terkait kehidupan di kolong jalan tol. Hari ini adalah sangat warga di sini, awalnya aman, baik-baik saja, dan sekarang pun aman, kondusif semuanya, tapi memang kami sedang tidak menerima media lain karena tentang hal-hal yang sempurna tidak seperti yang diviralkan. Jadi warga di sini mempercayakan saya untuk membuka suara bahwa kami di sini adalah masyarakat yang bersahabat dengan pemerintah. Indah, salah satu warga sekaligus pengelola sekolah di pemukiman itu menerangkan bahwa warga setempat sudah bersahabat dengan pemerintah. Ada pun dirinya membangun sekolah di kawasan tersebut agar pendidikan tetap bisa berjalan meski di daerah tersebut bisa dibilang kurang memadai dari segi layak tinggal. Indah juga berharap para warga yang sudah bermukim di sana tidak direlokasi dan dibiarkan tetap tinggal di sana untuk bekerja seperti biasa. Nah ketika ada kehidupan di kolong sini, saya pasti ada kehidupan anak-anak yang butuh sekolah. Jadi kami masuk ke dalamnya untuk mengajarkan mereka agar mereka bisa baca tulis di sekolah itu. Jadi ibu yang berinisiatif untuk membangun sekolah di kolong-tol ini atau bagaimana Bu? Benar, jadi ketika ada anak-anak yang tidak bersekolah, kami akan membuka sekolah untuk mereka bisa sekolah karena sekolah di kami adalah sekolah yang tidak. Anak-anak tidak diterima di sekolah lain dan mereka membutuhkan pendidikan. Karena mereka berhak mendapatkan pendidikan seperti anak-anak yang lain ya. Yang mereka berhak mendapatkan cita-cita mereka, mengejar mimpi mereka. Harapannya saya mewakili masyarakat di sini, biarlah kami tinggal di sini dalam keadaan yang kondusif seperti sebelum-sebelumnya. Tetap berjalan seperti biasa, mereka mengejar ekonomi mereka di sini. Sekolah berjalan dengan seperti biasanya, supaya mereka juga bisa melihat kehidupan mereka semuanya di sini. Jadi biarlah kami di sini dan kami juga dapat perhatian dari pemerintah suka melihat kami. Dan ini adalah rumah mereka yang mereka kira lebih nyaman di sini. Demikian. Itulah tadi beberapa fakta pemungkiman di kolong tol angke grogol yang viral di media sosial. Bagaimana menurut kamu? Tunggu kabar dan berita terbaru dari kami selanjutnya. Tunggu kabar dan berita terbaru dari kami selanjutnya. Tunggu kabar dan berita terbaru dari kami selanjutnya.